Sementara itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, polisi akhirnya menetapkan seorang perawat yang membunuh ayah kandungnya sendiri sebagai tersangka tunggal. Pembunuhan ini terjadi pada 1 Juni lalu karena tersangka marah diingatkan korban untuk sholat asar. Perawat yang membunuh ayah kandungnya sendiri menangis histeris saat akan diperlihatkan pada wartawan di Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam gelar perkara. Namun karena terus menangis, tersangka akhirnya kembali digiring ke sel tahanannya. Perawat di salah satu rumah sakit di Mataram ini menjadi tersangka tunggal pembunuhan ayah kandungnya yang terjadi pada 1 Juni lalu di rumahnya di lingkungan Karangbaru Selatan Kota Mataram. Saat kejadian tersangka marah saat diingatkan untuk sholat asar oleh korban. Setelah sebelumnya terlibat cekcok dengan ibunya, tersangka menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban tewas saat mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Tersangka masuk ke kamar dan korban mengetok pintu kamar. Yang pertama untuk membuka dan klarifikasi apa yang terjadi. Yang kedua mengajak serta untuk tersangka sholat asar karena situasi juga mungkin sudah mengangat dan memanas sehingga ajakan dari korban ini berbuah tindak-tindak. Begitu tersangka membuka pintu, posisinya begini, pintu masih tertahan, tersangka sudah membawa pisau. Dalam kasus ini, polisi tidak melihat adanya kejanggalan atau melihat adanya gangguan jiwa pada tersangka. Karena pembunuhan ini dilakukan dengan sadar. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews melaporkan.